Intro Berebu jalan, sopir tak menguasai kendali, minibus nyelonong masuk toko konveksi. Akibatnya 6 orang mengalami luka, salah satunya anak kecil yang sedang bermain. Laka tunggal terjadi di kawasan tengah kota Nganjuk, mobil jenis minibus bernomor polisi B1023BYL yang disopiri putri 35 tahun, warga Malang, Jawa Timur. Mobil menabrak toko penjahit dan menabrak 4 orang pegawai Tyler yang sedang menjahit serta menabrak satu anak di dalam toko. Kondisi mobil rusak parah di bagian depan dan samping, sementara toko Tyler rusak parah di bagian depan. Kaca toko pecah dan sebagian tembok rusak. Kelima korban tertabrak mengalami luka-luka dan seorang anak yang berusia 9 tahun mengalami luka berat di bagian kepala. Kelima korban segera dirarikan ke rumah sakit umum terdekat guna perawatan. 4 orang. Iya, 2 di depan, yang ketiga di utojo itu saya, tapi saya tetap keluar. Belakangnya lagi ada 2. Dan semua itu luka semua, masih 4 orang. Iya. Kalau kronologinya saya kurang tahu soalnya nggak di lokasi. Iya. Iya, saya datang udah kayak gini, saya nolongin yang di belakang kan. Karena ada yang ke belakang, minta obat, kasih obat baru kesini. Dan sudah lihat kayak gini. Ada yang di kepala, kepala belakang kini, nggak tahu. Yang di depan sini, tangannya kena. Nggak tahu, ini yang buka ini, yang daerah ini dari luar. Anak kecil, nggak tahu. Anak kecil siapa, minta? Kurang tahu saya. Menurut saksi mata, mobil pelaku melaju dari arah utara menuju selatan. Saat di lokasi kejadian, kondisi jalan sempit dan ramai. Mobil pelaku terhenti dan terjepit di antara 2 mobil lain. Saat memiliki selak untuk maju, pelaku langsung menancap gas. Karena tak bisa mengendalikan setir, mobil pelaku langsung menabrak toko Tyler di sisi barah jalan. Hingga mobil langsung ke dalam toko dan menabrak para pekerja toko. Dari arah utara menuju ke selatan, depannya ada mobil parkir. Kemudian di rating kanan, pernaian yang satu langsung tancap gas. Yang sebelah belakang juga ada mobil parkir. Yang belakang mau lewat ke kanan, nggak bisa. Langsung tancap gas itu. Langsung. Langsung banteng kanan ya? Iya, langsung banteng kanan. Yang depannya kena, yang sebelah kiri. Yang belah kanan, yang strempet belakang. Yang parkir itu. Terus yang itu, Pak? Langsung ke area mana? Nabrak apa? Ya, nabrak itu. Penjahit rajin. Yang ada berapa atau banyak? Nggak tahu, aku pegang nggak tahu. Kecepatan itu tinggi kan itu? Ya, persen yang satu langsung tancap gas. Nabrak orang yang lagi dibuat? Iya, anaknya kecil yang ketat. Anaknya kecil itu. Enak perempuan yang kecil, umurnya matahari yang nggak tahu. Polisi yang datang ke lokasi kejadian segera mengevakuasi sopir bus yang mengalami luka ringan dan masih syok. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi-saksi guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis. Dari Nganjuk, Hadi Adi Suandito, Garda TV Garda Revolution Multimedia Perkih owej